Sebuah balok es terapung di dalam bejana berisi air Diketahui masa jenis es dan masa jenis air 0,9 gram per cc dan 1 gram per cc Maka bagian es yang terendam dalam air Oke, kita diberi 2 benda Yang 1 cairan, yang 1 benda padat 1 es, 1 air Masa jenisnya berbeda Oke, kita akan diminta mencari Bagian es yang terendam Harus buka kembali materi kesetimbangan gaya Ketika total gaya bernilai 0 Maka gaya-gaya yang berlawanan besarnya sama Ingat juga tentang gaya apung Besarnya sama dengan masa jenis cairan Dikali percepatan gravitasi Dikali volume yang tercelup Cek soal, satuannya belum SI Mungkin tidak apa-apa Yang apa yang diketahui? Terapung Masa jenis es, masa jenis air diketahui Oke, apa yang ditanyakan? Bagian es yang terendam Bagian es yang terendam berarti Vc per V Volume yang tercelup Dibagi volume es keseluruhan Yuk, langsung jawab Situasinya seperti ini Ada balong es Dia punya gaya berat ke bawah Diimbangi gaya apung ke atas Samakan saja kedua gaya ini Jabarkan gaya berat Jabarkan gaya apung Masa sama dengan Masa jenis Kali volume G-nya coret saja Pindah ruas Sehingga didapat Rumusan Vc per V Dah, tinggal masukkan saja Nilai-nilai yang bersesuaian A